Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di rumah lagi ada pesanan mie ayam ya Nanti selesai ini saya mau Berbagi tips untuk membuat Ikannya mie ayam Nah ini saya punya bahannya Ini 500 gram Daging ayam Yang udah direbus setengah matang Ini saya pake campurannya Bawang grey 500 gram juga Nah ini nanti pake Bawang putih gorengnya Satu sendok makan Bawang merah gorengnya Dua sendok makan Ini nanti Untuk dikasih juga Minyak wijen sama Saos raja rasa Ini ukuran yang 150 mili ya Ukuran 150 mili Ini nanti Saos raja rasa sama Minyak wijennya Dipake Separuh-separuh Soalnya tadi Dagingnya Ukurannya 500 gram Kalau segini ini Harusnya pakenya Dagingnya Satu kilo Nah ini Ada kecap Ini yang ukuran 63 Ini kita pake Dua Semuanya Dan penyedap rasa Kita pake dua Sama lada bubuk Yang 4 gram Nah ini tadi Bawang prengnya Udah dipotong Kecil-kecil Sekarang ayamnya Juga kita potong Kecil-kecil ya Nah ini juga ada Jahe Yang udah Digeprek ya Langsung aja Untuk prosesnya Ini saya udah Manasin minyak goreng Nah dimasukkan Tadi jahenya ya Setelah kecium Bau jahe harum Masuk dimasukkan Bawang prengnya Kita tunggu Sampai agak layu Kalau udah kecium Bau harum kayak gini Langsung dimasukkan Ayam Potongan ayam Tadi ya Lada bubuk Menyedap rasa Bawang putih goreng Selanjutnya Bawang merah goreng Dan ini Untuk Saus Pada rasanya Kita pake Separuh Saja Minyak wijen Kita pake Juga Separuh Saja Kita masukkan kecap Kita masukkan kecapnya lagi Kita aduk Sampai Rata Ini udah kecium Baunya Sangat wangi Khas Mie ayam malang Nah ini Ada air Rebusan Ayam Tadi ya Bisa ditambahkan Buat Penyedap rasanya Ini tadi Kita tambahkan Air Rebusan Ayam Tadi Sekitar Dua gelas Air Dua gelas Ini tadi Pas ngerebus Ayamnya Kita pake Tambahkan juga Jai di dalamnya Ini kita tunggu Sampai mendidih Nanti kalau udah mendidih Kita Kecilkan apinya Kita tunggu Sampai 30 menit Nah Kalau udah mendidih Kayak gini Kita Kencilin Kompornya Kita tunggu Sampai 30 menit Biar Bumbunya Meresap Ke ayam Nah Kayak gini Ini udah jadi ya Ini ikannya Mie ayam Kita Udah jadi Alhamdulillah Untuk selanjutnya Kita bikin kuahnya Nah ini Untuk buat Kuah Mie ayam Ini kita Kita nyalakan Kompornya dulu ya Ini yang ada Ini Sisar Busan Dari ayam Tadi Kita Tambahkan Ini 2 liter air 2 liter air Sama garam Bawang putih goreng Penyedap rasa Sama Ini ada Gipsin juga Garam Nah untuk bawang Sama Penyedap rasa Kita tunggu Sampai mendidih Baru dimasukin Nah sambil Menunggu Kuahnya mendidih Kita bisa Persiapkan Bahan pelengkap Lainnya Nah ini ada Sayuran Cabai Sama kerupuknya Nah ini Udah mendidih ya Kita masukin Bawang gorengnya Tadi Beserta Penyedap rasa Bisa Dicek rasa Oke Rasanya Kita matikan Kompornya Kuahnya Sudah jadi Nah ini Untuk Masak Mie Saya udah Panasin Air Ini Dikasih Sama Sedikit Minyak Sayur Biar Nanti Mie Nggak Menempel Sama Dikasih Garam Biar Rasanya Nggak Hambar Tunggu Sampai Mendidih Baru Dimasukin Mie Kita Masukin Mie Sudah Matang Kita Diriskan Ya Siap Untuk Disajikan Alhamdulillah Mie Ayam Kita Sudah Jadi Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Like Share Comment Assalamualaikum Alhamdulillah We Terima kasih atas dukungan Anda.